Intro Oke cuy, kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya Dengan konten-konten yang tidak berfaedah Game yang sangat konjol dan juga tidak manusiawi Hahaha Untuk kali ini, Genshin Impact ada event baru Ini event pertama di 4.3 Namanya adalah Mawar dan Senapan Atau Gun and Roses Ngeri sih ya Oke, untuk event ini kita bakal dapat Banyak hadiah tentunya ya Ada ini cuy, senjata baru Claymore, ini mungkin buat Alternatifnya si Navia Mungkin cuy ya Kayaknya si cocok kayaknya cuy Kemudian ada Prabot juga, ini bisa kita taruh di Cerenative Quad besok cuy ya Kalau udah selesai dan tentunya Ada, oh ada ini juga resep Ada primogam cuy ya dan ada crown juga Jadi untuk yang pertama, ini ada questnya Kalian selesai dulu aja questnya Kita dapat 25 primogam lumayan cuy Jadi karena ini questnya panjang banget Jadi gue skip aja cuy Intinya disini nanti kita bakal ketemu karakter baru ini cuy Namanya Chiori cuy Ini gak tau gentang 4 atau 5 Ini dia kalau dia dari visionnya dia Gio cuy ya Mantap banget Ini entah mau keluar kapan Kemudian selain itu kita juga bertemu sama Sepraeus cuy Ini bal keluar banner depan Kalau gak salah Dia pakai elektro cuy ya Dan ini intinya di quest ini Kita bakal mengikuti festival film Dan fontanil fontinalia gitu cuy ya Kayak gitu cuy Mantap banget Rada panjang questnya cuy ya Jadi kalian harus bersabat Kalau udah nanti Untuk eventnya itu sudah terbuka cuy ya Kalian bisa lihat aja di bagian eventnya cuy Nah ini dia Di sebelah kanan ini untuk questnya Sudah kita selesaikan Kita dapat 20 primogam pertama Kemudian untuk bagian yang kedua ini Ada 4 sub bagian lagi cuy Nah kalian bisa lihat Untuk yang pertama itu ada questnya cuy Kita langsung aja di yang pertama dulu Ini cuy Seperti biasa Kalau event hari pertama itu Pasti banyak questnya cuy Ini questnya cuma ngobrol doang Nah ini dia standnya Untuk yang pertama cuy ya Untuk event yang pertama Dan ngobrol aja Nanti kalau udah kalian ngobrol lagi Terus pilih yang paling atas cuy Nah untuk yang pertama ini Pertahanan khusus kita bakal menjadi Seorang sniper cuy ya Mantap banget Ini sesuai dengan temanya Cepheus Dia seorang penembak jidu Katanya gitu cuy ya Oke ini dia Kita cuma suruh mengalahkan musuh cuy ya Disini 17 musuh Dan untuk mendapatkan semua adiahnya Itu kalian harus menyisakan peluru Atau amunisi Paling tidak 20 cuy Atau kurang Tidak kurang dari 20 gitu cuy Kita disediakan 50 peluru Dalam quest ini cuy ya Quest dalam event ini Jadi kalian tinggal tembakin aja ini Bisa kalian checker Mantap banget cuy ya Kita jadi seorang sniper Nah ini dia Kita tembakin aja kepalanya cuy ya Heits Penyut Oke ini Ini gimana cuy Penyut Kalau kita tembak headset itu dua kali cuy Nah ini dia yang gede cuy Kalau headset itu dua kali cuy ya Enggak tuh Kalau kita tembak kakinya atau tangannya Itu Ngaruh ke demetnya juga enggak cuy Oke Nah itu kalian bisa lihat Ada tong Kalian bisa tembak tongnya Buat menghemat peluru cuy Nah ini contohnya Oke Terus Sudah ganti lagi Oke kita tembak ini dulu Ini seandainya Dikasih ini cuy ya Kayak efek gravitasi Sama angin Itu mungkin lebih bagus lagi cuy ya Lebih penantang lagi cuy Nah ini dia Kita tembak aja Gentongnya cuy Nah lumayan Ngehemat peluru cuy ya Oke Masih ada satu lagi cuy Dimana cuy Nah ini dia Tunggu dia berhenti aja cuy Biar gak gak Sisa peluru masih 35 34 Oke matah banget Nah kayak gitu doang cuy ya Ini lumayan asik juga cuy Seumpama Ditambahi Efek itu ya Velocity Gapitasi Dan Angin cuy ya Itu Kayaknya lebih menantang lagi cuy Oke Kita klaim nanti aja Untuk primogen ya Selanjutnya kita Ke bagian yang kedua Oke Ikuti aja Untuk standnya Nah dari sorong Mungkin untuk hari kedua Besok udah gak perlu Ke stand lagi cuy Kita bisa langsung aja Menuju lokasinya Kayaknya cuy Kayak ini yang kedua ini cuy Kalian menuju tantangan aja Kalau udah ngobrol cuy ya Nah ini lokasinya Sedikit berbeda cuy ya Rada jauh sedikit Dan kita bisa langsung Telepot ke situ cuy Oke untuk yang kedua ini Kita disuruh mengalahkan Musuh cuy ya Tentunya Oke Ini gak tau wadiah Maksimal minimalnya berapa Nanti kita lihat cuy Kita kali 4 aja Skornya Dan untuk partinya Ini gua pake Parti kayak gini Oke disini Kita cuma disuruh Ngalahin Musuh Sebanyak-banyaknya Selama waktu 2 menit Gitu cuy ya Nah disini Nah disini ada tambahan bug Kalian bisa lihat Di bawah itu Tekan tombol T Ada kayak gambar film Gitu cuy ya Kalau di mobile Kalian tinggal Pencet aja Nah disini Untuk bugnya kali ini Entah buat besok Bakal berbeda Atau enggak cuy ya Itu bakal Mengeluarkan Air cuy T hujannya gitu cuy ya Jadi kalau kita pake Elemen cryo Itu bakal Nge-fish terus cuy ya Mantap banget Nanti kita coba Oke cuy Eh nyot-nyot Nah oke Gila Kayak gini dia cuy ya Dia bakal ngeluarin Kayak hujan gitu cuy Jadi kalau kita pake Es itu mantap banget Nah Gini-gila seperti itu cuy ya Ini gua percepat aja Biar videonya Kagak kelamaan cuy Pokoknya kalian Capai store Sebanyak-banyaknya Atau kalahin Sebanyak-banyaknya Dalam waktu 2 menit Nanti kita bakal tau Skornya Minimal berapa Buat rendapin Selanjutnya cuy ya Kita dapat 9500 Mantap banget Kita langsung keluar aja Oke Selanjutnya Di bagian Nomor 3 cuy ya Oke Nah ini dia Kalian menuju aja Tantangan Ini kita bakal Menuju ke stand-nya dulu cuy ya Nanti kita dikasih tau Dimana lokasinya cuy Oke Kita ke stand dulu Biar terbuka Nah ini dia Oke kalian ngobrol lagi Sama kayak tadi cuy ya Kalau udah selesai Nanti bakal muncul lagi Kayak tadi Nah kalian menuju tantangan Gitu aja cuy ya Kalian klik aja Ah lokasinya ada disini Bisa langsung teleport cuy ya Nah oke Kita masuk sebuah domain Nah untuk disini Kita Wajib main Koop cuy ya Jadi Disini lumayan asik Permainannya Kita cuma disuruh Ngemasukin Kayak boneka gitu cuy ya Saling menikung Judulnya aja Saling menikung cuy Nah kalian perhatiin Ada gambar bendera Di atas kita Nah ini Gua Dapet yang ijo cuy ya Berarti kita harus Ngemasukin ini Bola-bola boneka ini cuy ya Ke Itu yang warna ijo cuy ya Jangan ke yang lain cuy Biar poin kita bertambah Nah jangan kayak gini cuy ya Ya gira-gira seperti itu Nah kayak gini terus cuy Dan ini untuk sekali main Eh bukan Maksudnya ini cuy Skornya Untuk sampai hari pertama Itu 2000 poin cuy Maksimal 2000 poin Jadi kalau kita main Satu kali Cuma baru dapat 1000 Misalnya kayak 2 Ini kali ini Cuma dapat 1000 Kalian bisa main Beberapa kali Sampai poinnya 2000 gitu cuy ya Mantap banget Kira-kira seperti itu doang Dan ini Nah kalian bisa lihat 500 ribu 1500 2000 poin gitu cuy ya 2000 per 2000 Untuk hari ini Oke dan selanjutnya Yang keempat Kita langsung aja Ini nomor 3 mudah cuy ya Jadi kita ke standnya dulu Oke sama kayak tadi Kita ngobrol dulu Nanti baru terbuka Nah ini dia Kita langsung Pilih Degan Nah Untuk disini Kita bakal disuruh Buat sebuah film Sesuai dengan Temanya Kali ini Festival Continalia Festival Film Continalia Nah oke Lokasinya ada disini Nah kalian langsung Mendekat aja cuy Kita udah Dikasih tau Caranya Tutorialnya Itu di questnya cuy ya Kalau kalian udah Selesain questnya dulu Oke Ini kalian bisa baca ya Untuk Narasinya Seperti Kayak ginilah Pokoknya cuy Kita disusuh Eh disusuh Kita disuruh Menyusun Adegan Sesuai dengan Sinopsis lah Sinopsis yang tadi Gitu cuy ya Mantap banget Jadi untuk gambar pertama Kayak gini Narasinya Juga kemudian Gambar kedua ini Gambar ketiga Kalian pilih yang Ada orangnya ini Gambar keempat Kalian pilih yang Sebelah kiri Kemudian narasinya Kalian pilih yang Paling atas cuy Oke cuy ya Kalau udah Kalian tinggal Putar film aja Itu kalian bisa Liat ada Poinnya cuy ya Nanti kalau Poinnya Belum sampai maksimal Kalian bisa ulang lagi Pilih adegan yang Sesuai gitu cuy ya Ini intinya Untuk sinopsis ini Dia tersesat di bawah laut Dan sinar matahari Sebagai petunjuknya Gitu cuy Jadi kayak gitu doang Dan kita dapat Maha karya Bintang 3 cuy Mata banget Buat kalian yang mau Dauatin bintang 3 Tadi gue udah kasih tau cuy Walaupun singkat banget cuy Oke udah selesai Sekarang kita tinggal Jumlahin semua Hadiah primogamnya cuy Mantep banget Ini udah ya Maha karya Dapat semua hadiahnya Bintang 3 Oke kita hitung dari Quest yang pertama Tadi Yang sebelah kanan Kita dapat 20 cuy Oke kita dapat 20 Kemudian di Yang Tantangan pertama Kita dapat 30 cuy Kita klaim semuanya Selanjutnya Tantangan kedua Udah 50 cuy Tambah Tantangan kedua Oke 30 lagi Berarti sudah 80 Ya 80 Kita klaim lagi Selanjutnya Untuk Tantangan ketiga Kita dapat 80 lagi Berarti 160 cuy Kita ambil aja Semuanya Oke 160 Kemudian yang Keempat Kita ambil Lagi 30 Berarti 190 cuy Mantep banget Ini untuk Keempat tantangannya Dan Kita klik kembali Lagi cuy Di bagian Ini kita masih Bakal dapat lagi Nah Joyo gift ini cuy Nah kita dapat 60 Berarti 250 cuy Mantep banget Dan untuk hari pertama Ini juga Kita Dapet Senjata cuy Mantep banget Ini senjata Klaimor Yang udah Tadi gue jelasin Mungkin buat Nafia cuy Alternatifnya Kayaknya bisa cuy Buat Nafia Soalnya Itu meningkatkan Basic attack Meningkatkan Attack Skills Jadi Buat Nafia Kayaknya bisa cuy Mantep banget Dan mungkin Sekian aja video kali ini Cuya Untuk Event baru Gun and Roses Atau Mawar Dan Apa itu tadi Penembak Atau apa sih Untuk hari yang pertama Sebenernya udah kemarin Tapi baru gue upload hari ini Ini jeda waktunya Satu hari cuy Jadi Kemarin udah Keluar Berarti keluar lagi besok Dan keluar lagi besok Besoknya Besoknya lagi Gitu cuy Kayak gitu Oke mungkin Cian aja video ini Buat kalian Jangan lupa Tekan tombol merahnya Tekan lagi juga Jika kalian suka video ini Dan silahkan Tinggalkan komen Jika kalian ada pertanyaan Secara Genshin Impact Oke Untuk sekali Yang terakhir Masih dah nonton ya Bye Jika kalian ada pertanyaan Jika kalian ada pertanyaan